Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tanpa ada halangan suatu apapun Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat rekan-rekan semua Saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses terbaru ya teman-teman Orang sukses baru Sukih rakonangan kayak gitu intinya ya Tapi tetap ya doa terbaik buat kalian Semoga diberi umur panjang Rezeki yang melimpah bisa membahagiakan kedua orang tua Serta anak istri kalian bagi yang sudah berkeluarga ya Dan yang belum berkeluarga Semoga lekas-lekas dipertemukan dengan jodohnya Amin Mantap jiwa ya Tetap ya kawan-kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kalian lihat bersama Sendiri ya Lihat sendiri ya di layar montitar teman-teman Bahwasannya keadaan saat ini Sangat-sangat miris bisa dikatakan seperti itu Untuk beberapa hari terakhir ini memang Kondisi market gak stabil ya teman-teman Bisa dikatakan downtrend seperti itu Memang karena Apa ya banyak food lah saat ini Untuk menjatuhkan kripto ya Terutama di Amerika Serikat Ya teman-teman kemarin foodnya untuk menghilangkan staking Dari pemain retail ya kan Terus saat ini juga mungkin para Wells atau Paus Cukong itu sedang menunggu-nunggu Data CPI yang akan keluar kalau gak salah pada hari Selasa besok ya Mungkin dia wet and shoot juga Apalagi ini memasuki weekend juga gitu teman-teman Ya biasalah keadaan market seperti ini Dan sebenarnya Saat-saat seperti ini adalah momentum-momentum buat pemain retail ya Jangan terbalik teman-teman ketika ada candle hijau kalian masuk Tapi ketika dikasih koreksi yang cukup dalam Kalian gak berani masuk Buang mencet seperti itu oke Jadi di kesempatan siang hari ini teman-teman Kalian bisa menentukan sendiri untuk kinerja Siba Inu ya Jadi Kalau menurut saya pribadi ya Walaupun Siba Inu saat ini dalam masa koreksi Tapi volume perdagangan Yang ada di platform X Global ini teman-teman Dia mengalami kenaikan 2,37% per video ini dibuat ya Dan candle-nya Walaupun minus 5% Tapi masih hijau ya teman-teman Karena memang dia di harga rendah Mencoba untuk kembali lagi Dan semoga saja Siba Inu mampu kembali lagi di kepala 15 teman-teman ya Jadi setelah video ini nanti saya buat Mungkin teman-teman lihat Kalian bisa menentukan sendiri Mau kalian jual ke Siba Inu atau mau bertahan Oke Jadi Kalau menurut saya pribadi Siba Inu ini adalah investasi jangka panjang ya teman-teman Seperti itu Oke langsung saja kita bahas Oke teman-teman Jadi ini dikutip dari The Crypto Basic ya Bahwasannya Sertik Project Scope Menyoroti Siba Inu Oke Jadi sudah beberapa kali ya Sertik-sertik ini bisa dikatakan Security ya teman-teman Untuk asset cryptocurrency yang terkemukalah Seperti itu Siapa sih ya Yang gak tahu sertik itu teman-teman Jadi sertik ini bisa dikatakan Satpam atau sekuritas Bukan sekuritas ya Security ya Keamanan ya Yang sangat populer di kalangan cryptocurrency Sudah beberapa kali Sertik ini Nge-up Rihal Siba Inu ya Menyoroti tentang Siba Inu lah Intinya seperti itu Nah Setelah kalian melihat ini nanti Terserah kalian nih Nilai sendiri tentang Siba Kalau tetap Kalau penilaian saya ya Jangka panjang gitu Teman-teman melihat Apa yang sudah dicapai Siba Inu selama ini Gitu ya kan Nah Jadi Platform Keamanan dan Analytik blockchain terkemuka Sertik Telah memilih Siba Inu Sebagai project scope terbarunya Nah jadi Sertik ini sudah beberapa kali ya Bukan hanya kali ini saja Dia nge-up Rihal Siba Inu Oke Dalam tweet baru-baru ini Sertik mencatat bahwa Mereka memilih untuk Mendapatkan informasi tentang Siba Inu Karena aset kripto tersebut Sedang Trend di platformnya Baru-baru ini Oke Kenapa Siba Inu trend Ya memang karena ada Project Sibarium yang Digadang-gadang Akan diluncurkan pada bulan ini Semoga saja ya Tim dari developer Si Siba Inu ini Nggak Nggak Ngundur lagi gitu Teman-teman Karena apa Dari Unification X1 Dari Sitosi Kusama Ya bahwasannya Sibarium itu sudah berada Di jalurnya Tanpa ada kendala Ya otomatis Sudah siap untuk Diluncurkan gitu Teman-teman Oke Jadi ini langsung Di up oleh Sertik ya Sertik ini teman-teman Bisa kalian lihat Di akun twitternya Di Sertik gitu teman-teman Ya Project Sko Ya Nah Jadi mengikut trend terbaru Siba Inu Sertik membagikan data Yang menyoroti Kinerja kriptokuransi Bertema anjing Di platformnya Menurut data Siba Inu Memiliki skor Kepercayaan Skynet 95 Menjadinya Menjadikannya Mata uang kripto Teraman kedua Di papan peringkat Keamanan Sertik Oke Jadi menurut Sertik sendiri Teman-teman Siba Inu ini Bisa dikatakan Mata uang kripto Teraman kedua Ya Sertik aja Sudah mengatakan Teraman kedua Apakah kalau Sertik Sudah mengatakan Teraman Itu benar-benar 100% Real aman Ya tidak menutup Kemungkinan ya Teman-teman ya Namanya Sertik Ini adalah Sekuritas Bukan sekuritas Sekuriti keamanan Ya teman-teman Menurut Management Sertik ini Teman-teman Siba Inu ini Aset kripto Yang aman Nomor 2 Oke berarti Keamanannya Benar-benar Sudah teruji Tapi kembali lagi Ke teman-teman ya Dengan hal ini Apakah kalian ingin Cut loss Siba Inu Atau malah kalian Memanfaatkan Momentum Dikala Siba Turun seperti ini Untuk mengakumulasi Aset kalian Seperti layaknya Para paus Para cukong Bandar Ketika harganya Turun ya Mereka malah sibuk Untuk melakukan penyerokan Gitu teman-teman Tapi ingat Ketika kalian Berambisi Kalian yakin Dengan Siba Jangan terlalu Memaksakan Kalian pinjam pinjol Kalian ini Untuk nyerok Mumpung harganya turun Jangan sampai Seperti itu Lebih baik Walaupun kalian ingin Beli ya teman-teman Ingin beli Yakin Seyakin-yakinnya Terhadap Siba Jangan sampai Pinjam pinjol Apalagi Menggunakan uang Yang segera Akan digunakan Gitu teman-teman Lebih baik Nikmati Apa yang kalian punya Saat ini Kalian pertahankan Gitu aja ya Jangan sampai Gara-gara kalian Terlalu yakin Terlalu ini Kalian Nekat pinjam ini Itu Itu gak boleh Gak boleh Jangan Jangan Gitu ya kan Dan disini Padahal dicatat Bahwasannya Siba Ini hanya berada Di belakang sosial Solusi Pensekala Ethereum Polygon Nah Yang juga memiliki Skor kepercayaan 95% Menariknya Siba Inu ini Mengungguli Crypto karenisi terkemuka Lainnya Di Sertik Termasuk AP Coin AV Di sentral Mana Gitu teman-teman Dimana Platform Analytik selanjutnya Mengonfirmasi Apakah kalian Apakah kalian Apakah kalian akan Mengikuti Kata Fooder Atau Kalian Mengikuti Kata Hati Kalian Kalau saya Pribadi Ketika ada Food Yang menyerang Suatu aset Yang saya pegang Saya akan mencari Lebih dalam dulu Bener gak Ini informasinya Seperti ini Bener gak Ini Bahwasannya Aset ini Seperti ini Jadi kita harus Terima food Tersebut Dengan lapang data Tapi kita juga Harus melakukan Research yang lebih Dalam lagi Biar apa Kita gak Pemakan Jika food Itu bener Ya udah Kita terima Kita gak usah Merasa Tersakiti Terzolimi Ya seperti itu Maka dari itu Saya bilang apa Jangan terlalu Fanatik dengan Satu aset Gitu teman-teman Ya Nah Dan yang Tidak bosan-bosan Saya bilang Teman-teman Cryptocurrency Itu adalah Tempat terbaik Untuk buang-buang Duit Dan tempat terbaik Untuk menggandakan Duit Ya Jadi kenapa Saya bilang Ketika kalian Sudah merasa Cuan Konteks kalian Di dunia Crypto Adalah mencari Keuntungan Ketika kalian sudah untung Gak ada salahnya Kalian take profit dulu 50% kah 60% Atau berapa persen Yang penting Jangan semuanya Kalian ambil Ya Sisakanlah Beberapa persen Untuk jangka panjang Gitu teman-teman Karena apa Menurut saya pribadi Siba Inu ini Untuk jangka panjang Dia mampu ya Untuk menjadi Lebih baik lagi Mengingat Utilitas saat ini Berkembangnya cukup Signifikan Teman-teman ya Fundamental Siba Inu Juga sudah Tergolong kuat Ya Fungsi daripada Siba Inu Di dunia nyata Sudah merambah Kemana-mana Ya Apa Kalian gak melihat Ke arah situ Atau hanya mengikuti Trend saja Nah kalau saya pribadi Tetap ya Saya melihat Fungsi juga Ya trend juga Saya lihat Gitu teman-teman ya Dan terus Komunitas bagaimana Gitu ya Kan Pekerjaan dari Developernya Seperti apa Akun sosial medianya Bagaimana Aktif apa enggak Itu semua juga perlu Kita lakukan Riset juga Tapi kalau untuk Siba Inu sendiri Mengingat Utilitas Beberapa Waktu ini Ya teman-teman Banyak sekali Platform Yang menerima Pembayaran Via Siba Ya itu Menunjukkan Utilitas Siba Inu Yang cukup Bagus Ya karena Apa Suatu Perusahaan Suatu Management Suatu Platform Tidak mungkin Tidak mungkin Dia mau Menerima Suatu Aset Sebagai Alat Metode Pembayaran Tanpa Melihat Apa ya Melihat Kekuatan dari Aset tersebut Tanpa melihat Keseriusan Aset tersebut Karena apa Masuk ranah Pembayaran itu Tidak segampang Kita membalikkan Telapak tangan Ya Mereka Mau menerima Aset Seperti Siba Inu Pasti melakukan Riset yang Lebih Dalam Kayak Binance Pai FCF Pai Ya Dan masih Banyak lagi Platform Pembayaran Yang menyalurkan Siba Inu Biar bisa Digunakan Di dunia Nyata Untuk Memberi Ini Itu Oke Nah Jadi inilah Perkembangan Daripada Siba Inu Siba Inu Melonjak Lebih dari 30% Saat Kemarin Sempat Menyentuh Di Area 15 Nah Jadi Menurut Kalian Gimana Tentang Siba Akankah Kalian Cut Loss Atau Malah Mengakumulasi Dikala Dia Mengalami Koreksi Seperti Tulis Di kolom Komentar Kita Sharing 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 Bareng Semoga Informasi Ini Bantu Salam Cuan